Dalam rangka memperingati harlah NU yang ke-98, pengurus jabang Nahdlatul Ulama Kota Magelang menyelenggarakan Hotmail Quran. Acara ini digelar sebagai bentuk kepedulian dan doa atas kondisi pandemi yang mewapah di Indonesia hingga saat ini. Dalam Hotmail Quran ini sendiri, PCNU Kota Magelang menghatamkan sebanyak 6 hataman, sementara untuk di Jawa Tengah secara keseluruhan sebanyak 1.000 hataman. Hotmail Quran juga digelar dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan terhubung dengan aplikasi Zoom dengan PWNU Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita dapat berkumpul melaksanakan apa yang jadi tugas kita yaitu membaca Al-Qur'an Insya Allah 5 hataman Insya Allah nanti hatam semoga dalam kita membaca Nabi tidak ada halangan semuanya sihat selamat rancang Suratullah wa salamuhu kita sentingkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang kita nanti nantikan syafaatnya binti wa teni hatamu Allah Amin kami hormati dalam rangka kita memperingati dari ulang tahun lahmudul ulama yang ke-98 wabullah hujriyah 95 bulan Masehi semoga tetap jaya tetap manfaat selamat kita tetap di lindungan dalam wadah NO bagi ibu-ibu muslimat anak-anak adik-adik patayat Ibnu IPPNO selamat di dunia selamat di akhirat jadi saudara dari bapak ibu anak selamat di dunia sampai akhirat bersemu di akhirat hari yang hadurah alhamdulillah bacaan Al-Qur'an kita mulai karena sudah ada pembagian sendiri-sendiri insya Allah satu jam insya Allah satu jam selesai yang membaca Al-Qur'an lima kali lima hataman kurang lebih satu jam Kiai Amat Rifai Ketua PCNU Kota Magelang mengatakan bahwa saat ini masyarakat khususnya warga Nahdiyin harus bersatu dengan seluruh elemen masyarakat lain untuk melawan pandemi agar situasi kembali normal Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat sore Alhamdulillah wa syukurillah bahwa kami PCNU Kota Magelang bisa menyelenggarakan apa yang diperintahkan oleh PNU Jawa Tengah terkait dengan adanya Harlah yang ke-98 ini bahwa di Kota Magelang bisa menghutamkan Quran enam hataman dan di Jawa Tengah ada seribu hatam Quran bahwa tujuannya tidak lain bahwa dengan Harlah NU yang ke-98 ini dan tujuan mendoakan dan berdoa bersama tentu supaya negara kita diberi keselamatan kemudahan dalam memimpin pemerintah kita dan juga bahwa tentunya sekarang yang kita yang kita lakukan pada saat-saat ini yang kita alami saat-saat ini adalah Covid-19 mudah-mudahan dengan khatam Quran yang ke-98 dan di Jawa Tengah menghatamkan Quran seribu khataman ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala secepatnya menarik apa yang namanya Covid-19 ini sudah barang tentu dengan Harlah yang ke-98 ini bicara usia yang sudah agak usang atau dewasa atau bahkan tua namun bahwa kita selalu dan selalu bagaimana bahwa NU khususnya di Ketama Gelang di Jawa Tengah dan umumnya di Indonesia selalu berusaha sinergi dengan pemerintah yang ada di daerah provinsi maupun di negara kita di pusat dan untuk ini Bapak-Bapak yang Ibu yang saya hormati pada Nadien yang saya hormati bahwa mohon doa setunya mudah-mudahan Harlah yang ke-98 ini mudah-mudahan NU di Kota Magelang bersama-sama Banom dan lembaga di sini ada Ibnu ada Angsor dan yang lain-lainnya mudah-mudahan kami di Kota Magelang ini bisa mengembangkan NU dengan sangat bagus dan mudah-mudahan lebih baik lebih baik daripada yang yang kemarin dan doa setunya mudah-mudahan di arah yang ke-98 ini bahwa NU di Kota Magelang bisa lebih baik dan tentu bisa masyarakat di Kota Magelang ini mengerti dan apa itu NU dan insya Allah NU itu selalu dan selalu di garis depan atau di di depan bila mana ada hal yang tidak bagus mengenai negara kita sekitar itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullah Sementara itu Kiai Ahmad Zainuddin Selaku Roy Syuri APJNU Kota Magelang mengatakan bahwa NU harus terus dapat berkhidmah dan menyebarkan aswajah secara konsisten dan menjadi organisasi yang menjujung tinggi nilai-nilai kebangsaan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'amillah wa salatu wassalamu wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa walah amma ba'dah Kami keluarga besar Nahdlatul Ulama Kota Magelang pada saat ini mengucapkan selamat dan sukses atas hari lahir NU ke-98 Kami bersyukur Alhamdulillah dapat mengikuti acara halakoh khutmil quran hawl awliya dan muasis NU yang diselenggarakan oleh BWNU Jateng melalui aplikasi Zoom walaupun di tengah pandemi kami tetap mengikuti progres secara ketat di Kota Magelang khutmil quran dapat dilaksanakan di beberapa tempat yang salah satunya adalah di kantor BCNU Kota Magelang dan beberapa tempat di Majelis Wakil Cabang Utara Magelang Tengah Selatan dan Selatan ada pun peserta khutmil quran adalah perwakilan dari MWC MWC serta dari beberapa banom dan lembaga dan Alhamdulillah telah khutam enam kali harapan kami harapan kami dengan harlah NU ini NU di Kota Magelang khususnya dan di Jawa Tengah umumnya dapat terus berkhidmat untuk terus menyebarkan aswaja secara konsisten dan terus meneguhkan komitmen kebangsaan demikian atas nama BCNU Kota Magelang sekali lagi selamat dan sukses atas harlah NU ke-98 ini terima kasih Wallahulu muwafiq ila akwamid tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi PCNU Kota Magelang harlah NU ke-98 adalah momentum bersejarah untuk berkandengan tangan menyatukan barisan mendebarkan nilai-nilai kebangsaan agar bangsa Indonesia segera terbebas dari berbagai musibah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami keluarga besar BCNU Kota Magelang mengucapkan selamat dan sukses atas hari lahir Nahdlatil ulama' yang kita cintai yang ke-98 semoga NU dapat terus berkhidmah yaitu terus berkonsisten untuk menyebarkan aswaja dan meneguhkan komitmen kebangsaan kami juga mengucapkan selamat dan sukses juga kepada pengurus wilayah Nahdlatil ulama' Jawa Tengah yang telah memperakarsai penyelenggaraan harlah NU di Jawa Tengah dengan rangkaian kegiatan halakoh hotmail Quran dan hal awliya serta muasis NU yang kami ikuti penyelenggaraannya di Kota Magelang dengan baik dan rancar demikian terima kasih Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tim Liputan Magelang TV Menteri Menteri